Halo guys, so hari ini staff sudah pira ikan kemarin beli ikan kasih masuk di dalam ini apa saja lah kontennya ini so ini storage box ini simple saja cukup, saya ambil yang anak ikan paling kecil oke, selepas itu anak ikan ini saya kasih apalah, masuk sini dan saya buat oksigen dia so ini ikan ini kuat makan jadi air dia cepat kabut saya pakai ini wajah, so ini sistem yang saya pakai lah sekarang so, ini lampu tapi dia ada outlet untuk USB kasih charge, ini ada baterai, ini pun ada baterai, so ini pump dia sekarang nih, running, so ini sedang charging, so dia charging guna solar guna solar oke so ini pun pakai solar juga dia pakai solar juga so sekarang ada current kan saya pakai current lah saya kasih charge per current tapi boleh saya kasih connect pergi sini lah ini solar ni oke jadi dia charge guna USB pergi sini dulu tuh baterai dan saya kasih on output dia supaya ini pergi charge sini so ini adalah pump di mana very sungai kan tidak soundnya very silent oke selepas itu ini pump di ini oksigen so oksigen dia pergi sini lah ini ikan-ikan oke dan saya ada buat DIY untuk water cleaning saya pakai sponge aja lah so baru saja pasang tadi nah sponge aja yang bikin cuci kereta itu baru ada filter dia nah ini filter yang terpakai lah kereta punya nah cuci dulu kasih buang untuk kutur dia lepas itu baru masuk sini so nanti ini saya kasih tambah itu apalah dia punya batu-batu tuh belum lagi turun pergi ke kedai ini belum turun lagi pergi ke kedai ikan akuarium tuh nanti saya akan beli media-media dia lah itu media dia yang warna putih warna merah mau beli supaya itu bakteria dia urai dia sama tidak bau lah tidak bau so air ini ini yang baru saja nih baru saja saya pasang ini baru saja selesai saya punya inovasi so ini yang pump tuh baru 3 ringgit lah yang pump tuh saya kasih connect pergi so ini water pump kicil saya bawa tepat misalnya nih dia punya motor kalau mau yang besar dia kuat sikit lah kuat sikit kalau mau ambil yang besar pikil saya punya nih so ini antara yang budget lah paling budget punya akuarium ini pun yang lama sudah saya tidak guna tapi kebetulan boleh pakai pula oke so ikan-ikan nih ada sebanyak 80 ikor kalau kamu pergi beli sana tamu satu plastik 25 ikor kalau yang albino telapia warna merah tuh 25 ikor harga dia 10 ringgit dari saya beli dua yang warna hitam tuh 30 ringgit eh 30 ikor harga dia 10 ringgit juga jadi semua ikan nih baru harga 30 ringgit jumlah ikan dia 80 ikor so saya hanya pakai baja yang biasa nih nah lah so buat masa sekarang nih baja ini besar itulah saya guna nih nah kasih pecah dia ah kasih pecah apa itu baja kasih hancur dia so saya kasih masuk so macam ini lah saya ada baja ini nak kasih masuk sini jangan banyak nanti cepat kutur air tapi ini baja memang dia ada kuat bau dia ada kuat bau dia jadi saya kasih pecah dia nah kasih pecah dia kenapa mau kasih pecah sebab itu ikan masih kecil nah masih kecil jadi miski mau kasih pecah dia sikit jangan telap wancur pecah poh nah pecah poh nah kita tinggal nah berobot itu ikan makan tapi dia tapi tapi sudah makan ya sebagi tadi nah dia dia takut-takut dia malu-malu belum nampak orang oke oke so ini sejalah saya punya inovasi sikit sebab sejak ada water filter yang besar saya pakai yang barang-barang terpakai saya ini DIY saja ini pun saya tidak pakai sudah sebab dia ada sudah mau pecah-pecah jadi boleh lah untuk apa untuk ini akuarium nah nah begitu nampak itu ada mau pecah-pecah tapi belum pecah lah baru dia mau pecah-pecah jadi itulah benda-benda yang tidak pakai di rumah kita beli convert dia pigi apalah apa saja kalau yang ini saya pakai untuk apalah masih jadi water filter so kita saja guys oke salam pertemuan lagi untuk inovasi-inovasi ya DIY oke see you salam danai jangan lupa subscribe like and like in shape thank you